Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini, karena dipikir kalau kita sudah percaya Yesus lahir baru, Roh Tuhan Yesus, Roh kita lahir baru, maka selesai. Tetapi kita harus sadar bahwa Tuhan berkata budi pekerti kita harus dibarui dari sehari ke hari, karena dosa yang nempel sejak kita lahir itu, itu sudah warisan, dan ini hanya bisa berubah kalau kebiasaan kita kita ubah. Makanya kita berumah berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, supaya dunia bisa melihat mana orang yang percaya kepada Yesus dan mana yang bukan. Coba bayangkan, kalau kita hanya beda hari beribadah, terus apa gunanya kita percaya Yesus? Mungkin hanya hari ibadah saja kita berbeda, tapi kelakuan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, itu sama. Yang tersinggungan masih tersinggung, yang benci masih benci, yang colong jumput masih colong jumput. Sudaraku, Tuhan berkata kita harus diperbarui, berubahlah pembaruan budimu. Jadi ini harus diubah dari hari ke hari, mulai sekarang sejak kita percaya Yesus. Ayo saudaraku, kita harus menjadi serupa dengan Kristus, bukan dengan dunia. Kalau dunia berkata gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata berkatilah orang yang mengutuk kamu. Doakanlah setrumu berkati mereka, kalau mereka harus berkasih minum. Nah ini berarti kita menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Nah kalau dunia banyak perselingkuhan, terus kita yang mengaku percaya Yesus juga selingkuh. Nah apa bedanya? Saudara, kalau yang tidak percaya Yesus itu korupsi, terus kita sendiri juga korupsi. Nah apa bedanya? Bedanya cuma hari ibadah kita, tapi hidup kita nggak berbeda. Ya percuma no, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menembus dosa kita. Dia memberikan darahnya untuk kita. Dia menembus kita bukan dengan emas dan perak, dia tebus dengan darah yang mahal. Maksudnya adalah supaya kita bebas dari hidup lama, supaya kita bebas dari dosa, bukan untuk menghambakan lagi. Sadar saudara, jangan serupa dengan dunia kalau dunia mabuk-mabuan. Terus kita orang Kristen yang percaya Yesus juga mabuk-mabuan. Kalau orang dunia masih suka adu domba, terus kita juga, lah saudaraku, mau bazir no, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jangan kau buat sia-sia, darah Yesus itu mahal dan kita diselamatkan karena anugerah. Yuk, berubahlah oleh pembaruan budimu. Setiap hari, jangan lagi serupa dengan dunia. Sekalipun mungkin orang dunia berkata, Oh, gak umum, biasanya le umum, kita memang bukan dari dunia, kita dari surga, saudaraku. Warga negara kita warga negara surga. Saya berharap melalui firman Tuhan kali ini, kita ditegur dan diingatkan. Tuhan terima kasih atas teguran-Mu, supaya kami tidak serupa menjadi seperti dunia, tetapi kami serupa dengan-Mu, Yesus. Karena ketika kami serupa dengan-Mu, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan dan kami menjadi puas karena Engkau. Dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kemurahanmu yang lebih dari hidup. Amen.